Intro What is up guys? Kembali dengan Nostalgian Gamer disini dan hari ini Ada video mengenai Wild Rift buat kalian Buat yang baru disini jangan lupa untuk di like dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tau kalau aku ada upload video lagi Karena dari sekarang aku akan banyak upload mengenai Wild Rift Dan apalagi kalau gamenya udah ada dari beta version Moga-moga aku dapet Itu nanti aku akan banyak banget buat video Dan aku yakin kalian bakal suka juga Jadi ada gameplay, ada tutorial Aku juga akan rencana bikin yang lucu-lucu juga Oke? Mungkin video hari ini sedikit beda dari biasanya Karena aku kan selama ini selalu upload Call of Duty Mobile Tapi kalau boleh jujur aku tuh udah nunggu-nunggu Wild Rift tuh udah dari lama Ini tuh berita soal Wild Rift tuh udah ada dari tahun 2019 Udah hampir 1 tahun kali ya kira-kira ya Tapi gak keluar-keluar juga Jadi Wild Rift itu sendiri kan sebenernya game yang akan diambil dari game yang namanya League of Legends Jadi kayak Dota versi PC gitu loh Dan aku udah emang main League of Legends tuh dari tahun sekitar 2011 Dan sampai sekarang pun aku kadang-kadang masih main server yang di luar negeri Karena kan kita udah gak ada yang server di Indonesia kan Aku mainnya sih di Japanese server Tapi anyway kita langsung aja masuk ke topik pembicaraan hari ini oke? Jadi dari sekarang rencananya itu kalau aku ada denger berita-berita baru soal Wild Rift Of course dari sumber yang bisa terpercaya Karena nanti aku bisa kasih liat kalian ini siapa yang nge-tweet atau siapa yang nge-post Karena katanya gamenya bakal keluar dalam Desember 2020 tahun ini Nah itu kan sebentar lagi jadi kita siap-siap aja Jadi di hari ini mau share satu berita nih Jadi kalian bisa liat ini ada akun Feral Pony di Twitter Jadi dia itu Design Lead of League of Legends Wild Rift Riot Games Jadi kalian liat aja dari nama akunnya aja itu udah bisa dipercayakan Oke jadi kita liat berita apa sih yang dia beritau Jadi ini seraya mau udah cukup lama juga Mungkin udah tepat satu hari yang lalu dari sekarang 22 jam lalu Jadi katanya dia Jadi intinya dari yang dia bilang barusan itu keliatannya nih Belakangan-belakangan ini Minggu-minggu kebelakang hari-hari belakangan ini tuh di dalam Android Kalau misalnya kalian search di Google gitu Udah ada APK-APK yang bisa di-download buat orang yang mau main Wild Rift Nah tapi kalau mendengar kata-katanya si Feral Pony ini Keliatannya tuh kalau kalian ngeklik itu sekarang tuh lagi ada banyak versi yang palsu Jadi itu bisa membawa malware, bisa membawa virus ke dalam HP kalian Jadi seperti kata Feral Pony Sampai ada pemberitahuan official announcement lah Sampai ada official announcement dari Riot Games Kalian jangan klik yang lain-lain yang macem-macem dulu Karena kalau mau dibilang nunggu-nunggu tuh Kalau boleh jujur Aku udah nunggu-nunggu banget Dulu aku juga sempet main Mobile Legends sih Walaupun cuma mainnya sebentar, aku cuma nyampe Epic Kira-kira dia 1 bulan, 2 bulan gitu ya Dan Aku dulu main karena aku emang mencari game yang kayak League of Legends di HP I've been waiting for this for a really, really long time Jadi tenang aja, aku juga sama nge-HP kayak kalian Tapi kalian jangan terpancing buat ngeklik link-link itu ya Nanti takutnya HP kalian malah jadi rusak Atau nggak device yang kalian pake jadi nggak bisa dipake lagi Atau ada malware-nya Oke? Video hari ini emang gak rencana lama-lama Karena emang satu berita paling barunya yang aku dapatkan adalah ini Nanti kalau ada ya sesuatu yang baru lagi Dari sumbernya yang bisa dipercaya Aku akan bantu share ke kalian lagi Dan nanti juga kalau misalnya udah ada gamenya Aku bakal sering banget upload gameplay Dan mungkin juga ada tutorial-tutorial soal what we have Jadi kalian jangan lupa untuk like dan subscribe ya Biar kalian bisa tau kalau aku akan post video lagi Makasih banyak yang udah nonton sampai disini I'll see you in the next one Bye! 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 Bye!